Penyuruhan ini mensosialisasikan hukum sesuai dengan perundang-undangan. Ada pun materi hukum yang disampaikan tentang pencegahan tindak pidana korupsi oleh Kasih Kejaksaan Negeri Tabalong, Muhammad Hazmi. Kemerdekaan menyampaikan pendapat hukum di muka umum Kasubak, Hukum Polis Tabalong, AIMTU Thomas Subur. Wawasan Kebangsaan, PASI, Intel Kodim 1008 Tanjung, Kapten Suroto. Hukum waris menurut hukum Islam, Wakil Ketua Pengadilan Agama Tanjung, Haji Muhammad Syafruddin. Kegiatan ini rutin dilakukan setiap tahun dengan tujuan menyebar luaskan apa itu hukum dan perundang-undangan. Khususnya untuk menambahkan wawasan dan pengetahuan hukum di jajaran organisasi perangkat TRAP Mkap Tabalong. Rauda Tuljana menjelaskan kegiatan ini memfasilitasi dan mensosialisasikan perundang-undangan untuk jajaran OPD Pemkap Tabalong dalam mengenal dan membudidayakan hukum yang berlaku. Penyuluhan hukum terpadu Kabupaten Tabalong tahun 2017 ini diadakan merupakan kegiatan di bagian hukum khususnya kegiatan fasilitasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan untuk tahun ini adalah di Kecamatan Murumpudak. Nara sumber penyuluhan hukum terpadu ini terdiri dari Kejaksaan, kemudian dari Kodim 1008 Tanjung, Pengadilan Agama Tanjung, dan sama Pores Tabalong. Tujuan diadakannya penyuluhan hukum terpadu ini adalah dalam rangka untuk menyebar luaskan peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang kepada masyarakat khususnya lagi adalah masyarakat di lingkungan Kecamatan Murumpudak yang diwakili oleh aparat desa, kepala desa, kemudian ada aparat pemerintah, kepala UPT yang menghadiri sebagai peserta penyuluhan hukum terpadu. Mampatnya sangat banyak sekali untuk penyuluhan hukum terpadu ini karena untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan diharapkan dengan diaksanakannya penyuluhan hukum terpadu ini masyarakat jadi sadar hukum, taat hukum, dan patuh. Ia pun berharap penyuluhan ini mendapatkan masyarakat sadar hukum, taat hukum, dan patuh hukum. Untuk kedepannya kegiatan penyuluhan hukum terpadu dapat dianggarkan oleh pemerintah daerah serta dapat diselenggarakan di 12 kecamatan Kabupaten Tabalong. Manfaat penyuluhan hukum terpadu untuk memberikan dan meningkatkan wawasan aparat pemerintah daerah Kabupaten Tabalong khususnya pada aparat desa dan masyarakat kecamatan Murung Budak. Dari Murung Budak, di Meliputan Pemkap Tabalong, melaporkan.